Terima kasih. Atau memang sebelumnya sudah tahu beginilah kondisi dunia sepak bola kita? Kalau aku sih terus terang baru banget ya karena jua. Memang aku tuh pengen tadinya tim bola aku tuh kayak tim-tim luar negeri ya. Yang segala macemnya sospeknya dikelola, pemain-pemainnya di branding bagus. Terus dana yang kami dapet juga maksudnya 100% itu dari sponsorship dan dari duit kami. Tidak dari duit-duit mana ataupun duit yang lain-lain lah ya. Maksudnya dari benar-benar hasil bisnis kami ya saya dan Bang Bro Putra. Aku tuh kaget kalau misalnya aku tahu ya pemain ku misalnya ya. Kalau misalnya aku jadi yang punya perserang pasti aku akan sakit hati banget ya. Apalagi kita kan invest di bola tuh istilahnya kalau dibilang untung tuh enggak ya. Karena jua ya. Kalau kita bilang malah rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang tuh iya. Jadi kalau misalnya ada pemain yang kayak gitu pasti aku pedih banget sih. Mungkin aku enggak bisa tidur bisa sebulan ya. Karena aku tiga bulan, enam bulan nge-set tim segala macem. Kan enggak ada yang murah ya di bola ya. Dari hotel, gaji pemain. Tapi Atta tentunya sebelumnya udah pernah dengar dong. Ini kan cerita lama di dunia sepak bola kita. Aku tuh sebenarnya cuma fans berat timnas Indonesia sama fans Real Madrid ya. Jadi aku tuh enggak terlalu tahu kayak oh ini pemain dibayar, ini biar timnya kalah gitu. Aku tuh belum nyampe ilmunya sebenarnya sampai situ. Tapi ya. Ngerasa dikerjain gak sekarang? Dalam tahapan itu atau? Waduh kalau aku dikerjain apalagi kalau dikerjain sama pemain sendiri pasti aku sakit hati ya. Karena yang aku lihat sih timku kan kadang-kadang penguasaan bola bagus ya. Tapi tetap ngalah yaudahlah kalau aku sih bilang ke anak-anak yaudah berarti kita harus kerja keras lebih lagi. Curiga gak? Ngerasa-ngerasa aja sih tapi. Ngerasa-ngerasa. Tapi aku enggak, aku enggak suka nudur dia mau timku maupun orang lain aku enggak mau. Aku tipikalnya orangnya jarang mau bermusuh jadi sama siapa aja aku coba berteman ya di bidang apapun. Jadi Atta benar-benar newbie masuk ke sini karena suka timnas. Newbie karena suka timnas. Dan terkaget-kaget melihat situasi sekarang? Banyak banget sih yang bikin aku kaget dari dunia sepak bola. Malah aku sempat pikir kalau aku bilang Tuhan kalau misalnya aku trauma sama sepak bola apa aku berhenti ya di beberapa musim pertama. Waduh baru masuk udah mau berhenti. Tapi apakah saya ingin ke Mas Bambang. Mas Bambang Anda ada info kalau spesifik apakah memang Atta dikerjain nih klubnya? Kalau soal itu indikasi-indikasi itu ada dan tidak ada itu kayak apa ya kayak angin ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau Mas Atta itu paham benar sepak bola harus jeli benar. Makanya salah satu filosofi sepak bola itu terutama dari almarhum ya. Bang Andi itu, Pak Andi itu ngomong respect dulu baru rule in the game-nya. Ini sepak bola Indonesia. Oke, tapi kalau kasus spesifik tadi kita misalnya dengar apa yang pengakuan dari Mr. X, apa yang terjadi di perserang. Itu kan bukan sesuatu yang baru sesungguhnya. Sudah tahun 2010-2011 itu. Apa yang dilakukan sama Mr. X tadi itu sudah bagi kita udah gak lembaran lama dibuka lagi sama mereka-mereka ini. Jadi masih terus berjalan nih. Anda masih terlibat gak Mas Bambang? Alhamdulillah saya gak terlibat Mbak. Sudah clean betul-betul? Benar sudah. Tapi Anda masih tahu, masih dengar, masih lihat praktiknya terjadi. Ya karena teman-teman orang-orang yang di sana itu masih pernah hubungi saya. Ya tapi saya ngomong, kalau main silahkan main. Saya akan tutup mata, saya tidak akan membongkar atau apa urusan mereka sendiri. Oke, itu tadi di Liga 2? Ya. Di Liga 1? Karena ini baru 10 pekan. Gimana Mbak ya? Pengelolaan tim butuh dana. Benar Mbak Satak ya? Iya pasti. Liga 1, jangan kan Liga 1. Liga 3 pun butuh dana besar. Sedangkan di Indonesia ini tim ini belum siap penuh untuk dana ini. Nah ini sebenarnya harus federasi harus. Oke, jadi ngambil dananya dari? Ya sponsorship atau penonton saya rasa masih kurang lah Mbak. Akhirnya dari bandar? Kalau itu terserah dari pemilik, owner, apa semuanya. Ya saya tanya praktek yang Anda ketahui masih berjalan sekarang. Saya rasa kalau sekarang ini masih melihat kutipan ya Mbak ya. Saya melihat dari betting hostnya, cara mereka bermain, betting host bermain, apa semua saya lihat itu masih ada lah. Apa pertandingan dari pergerakan market, betting house, pertandingan mana yang Anda curigai ada pengaturan skor. Kalau kita misalnya Liga 1 misalnya. Saya rasa kalau kali itu sebenarnya yang merasa aja Mbak ya. Yang merasa di belakang layar, saya harapkan tobat lah. Tobat aja sudah. Saya cuma bicara itu aja. Karena apa? Kita jangan membohongi supporter atau publik lah. Oke, pertandingan apa yang Anda curigai ada pengaturan skor? Ya sebenarnya berapa pertandingan Mbak ya. Cuma saya mau menyebutkan ini masih belum apa. Tapi kalau melihat statistik betting hostnya, itu yang pernah saya alami sama almarhum saya belajar juga. Sama teman-teman di Mari Malaysia atau teman-teman dari Cina itu juga belajar itu. Memang statistiknya hampir sama ini gitu loh Mbak. Apa pertandingan yang mana tuh? Pertandingannya ini, ya saya menyebutkan nanti dikira fitnah gitu loh Mbak. Oke. Tapi Anda masih, Anda tahu persis bahwa memang ada pengurus-pengurus klub atau pengurus-pengurus federasi yang memang masih bermain di sini. Kita tahu, Satgas Mafia Bola kemarin menangkap, beberapa tahun yang lalu menangkap serangkaian petinggi PSSI begitu. Sekarang masih bermain tidak? Ya mudah-mudahan tidak bermain, mudah-mudahan. Berarti kan jawaban saya, berarti ada yang masih bermain. Anda tahu ada yang masih atau tidak? Insya Allah ada. Siapa itu Mas? Ini. Kalau saya mau sebut Mbak ya, ini sial aja dululah. Mr. H gitu aja. Mr. H? Iya. Tapi saya rasa kalau... Apa? Posisinya apa? Apa? Sko bilang apa nih? H siapa nih? Banyak H. Anda biasanya berani menyebut Mas Bambang? Saya paling berani Mbak. Tapi malam ini Anda tidak berani kenapa? Ada yang menelpon Anda? Oh enggak, enggak ada yang menelpon. Ada yang menelpon? Ada yang menelpon? Separuh nyawa saya ini sudah hilang Mbak. Oke, kalau begitu siapa? Kalau Anda tahu? Mana Mbak ya? Kalau kita berbicara ini nanti, karena bukti ini belum ada ya. Belum-belum konkret gitu loh. Tapi bukti ini sudah saya yang pegang gitu loh. Oke, saya ingin ke Mas Akmal. Mas Akmal, apa yang Anda lihat terjadi di tadi? Berangkat dari kasus perserang dan apakah memang ini artinya permainan ini masih dia begini-begini lagi? Ya, ini problem saya Pak Bola. Kalau kita lihat dari perjalanan kita nih, sampai jilid 6, kita sudah mengalami 5 pergantian Ketua Umum PSSI yang latar belakangnya berbeda. Dari mulai politisi, pengusaha Pak Nurdin Halid. Kasus match fixing ramai. Kemudian digantikan oleh teknokrat, mantan wasit, Pak Juar Arifin. Pengaturan skor juga ramai. Digantikan oleh Ketua Ormas Pemuda Pancasila, Pak Lanyala. Pengaturan skor bahkan ramai dan ketika itu ada sepak bola gajah. Yang terjadi dan kita ungkap di Mata Najwa. Yang ketiga kemudian Pangkostrat, mimpin PSSI gitu. Ternyata juga tidak menyelesaikan kasus burita mafia pengaturan skor bola ini. Bahkan sampai kemudian Pak Edirah Mayadi yang dilengsarkan. Dan terakhir, kita berharap ini. Berharap dengan Ketuanya Pak Muhammad Iryawan, bintang 3, polisi. Kita berharap bahwa kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena saya melihat 40 persen pengurus PSSI saat ini, latar belakangnya ada polisi. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali kalau kemudian mau dikerjakan untuk menyelesaikan dan menentaskan kasus ini. Saya tuh khawatir, kawan-kawan seperti Atta, seperti Raffi, seperti Kaisang, anak-anak muda yang mau masuk di bola, mau menjalankan industri-nya, juga mengangkat prestasinya, itu kemudian terkontaminasi dengan permasalahan yang sangat akut ini. Jadi pilihan buat Atta ini menurut saya cuma ada dua. Nanti ke depan. Angkat bendera putih tanda menyerah, seperti apa yang terjadi di Galatama, banyak pengusaha-pengusaha juga yang ada di sana, kemudian akhirnya mundur teratur karena pengaturan skor. Ada anak presiden waktu itu di Galatama, ada Pak Yusuf Kala di Galatama, kemudian ada Pardede, kemudian Sardubi Said semuanya mundur karena diatur siapa yang juara, siapa yang degradasi dari awal kompetisi sebelum pertandingan sudah diatur. Nah, saya khawatir itu. Atta ini kemudian angkat bendera putih untuk kemudian menyerah, atau dia tenggelam di kolam yang kotor ini, ikut bermain bersama-sama. Pilihan cuma dua saat ini. Nah, karena itu saya pikir, momentum saat ini ketika ada kasus perserang dan sebagainya, ini momentum kita bersama untuk new normal sepak bola kita. Generasi-generasi muda seperti Atta, dan juga Rafi, kemudian Kaisang, ini potensi besar sepak bola kita. Bola kita ini sudah punya modal untuk maju. Maju, tinggal masalahnya kita mau maju atau enggak. Ini problem yang kita hadapi saat ini. Baik, yang juga salah satu yang marak belakangan ini adalah keluhan tentang wasit. Wasit yang dianggap tidak profesional, bahkan tudingan wasit juga ikut bermain dalam pengaturan pertandingan. Setelah ini, Mata Naju akan berbincang secara eksklusif dengan salah seorang perangkat pertandingan di Liga 1 yang akan buka-bukaan. Apa yang ia lakukan di pertandingan Liga 1? Setelah pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.